Hai Bumi Irsa, oke sebelum kita bahas ini, tadi Kapten Vincent yang beberapa, dua hari ya saya perbincangkan begitu ya. Ini pemicunya adalah setelah saya melihat videonya Lucinta Luna yang katanya, aku gak mau sama bahaya. Sebelum kita berbincang dengan Kapten Vincent, ada apa sih sebetulnya sampai dikabarkan bahwa lisensenya untuk yang single engine dicabut. Kita ke pojok dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik dari dunianya atau maupun dari dunia. Kita bahas ini yang juga lagi viral, rame diperbincangkan ya. Kalau memang masuki bulan Ramadan itu kan memang banyak ya artis-artis yang punya bisnis ya, mau kenal. Ya aku tahu yang baru-baru punya bisnis bukana dan baju muslim juga, Denada kan. Terus abis itu adalah banyak artis, nah yang hits adalah Prinses Yahrini. Ini bermula dari iklan yang Prinses Yahrini abis dia pakai baju, kayaknya baru dua hari, tiga hari gitu ya. Terus ada pengumuman bahwa terima kasih customer Inchester saya yang sudah membeli bukana indah Inchester, bukana pink dan beige. Sold out lebih dari 5 ribu piscis terjual. Sisa bukana warna putih, stok kurang dari 100 pieces, hari ini order dan batas langsung terakhirnya stok dua bulan lagi katanya. Dan konon kabarnya harga satu bukana adalah tiga setengah juta rupiah. Nah ini yang menarik adalah ketika tiba-tiba ya, lima ribu bukana dengan harga tiga setengah juta rupiah per bulan ini, kemudian ada akun pajak kita untuk kita itu menghitung berapa pajaknya. Nah loh ya kan ya, penjualanmu kena lima ribu buah, masing-masing tiga setengah juta. Tiga setengah juta kali lima ribu sama dengan 17,5 miliar rupiah. Berarti kalau kena PPN pajaknya adalah 1,75 miliar rupiah. Ya ampun, dia yang untung kita yang musing ya, ngitungin pajak dia ya. Oke. Terus ini ada Pak Marsuki Ali juga bahkan ikut komentar, jadi semua warga ikut berkomentar dengan pajaknya si Harini ya. Ini kalau komentar dari Pak Marsuki Ali gini, si Harini bukan produsen dan bukan PKP. PKP itu apa sih? Pengusaha kena pajak. Oh jadi dia jualan gak pake ini ya, oke. Artinya saat beli dari produsen sudah dikenakan PPN, si Harini tidak mengut PPN walaupun mengkena adalah objek PPN. Dari mana kok tau-tau harus bayar PPN, oke. Mungkin ini bisa menjadi sebuah edukasi pajak ya, berkat tiga setengah harga mukena. Ya aku baru tau ada mukena harga tiga setengah juta. Ah kalau gitu tahun depan aku juga mau jual mukena ya. Kalau pake mukena aku langsung. Eh langsung apa ya, aku gak tau deh. Oke next yang berikut ini kita lihat komentar-komentar netizen ya. Ini komentar netizen juga tidak kalah menarik ya. Tahun depan di Tanah Abang juga ada yang mirip-mirip alias di KW-in katanya. Kalau di Tanah Abang mah gak usah nunggu tahun depan. Besok juga langsung udah ada ya kan. Ya kalau mukena mehong pasti eksklusif limited edition. Percuma beli mehong-mehong kalau kembaran sama 5.000 orang lainnya. Eh kira-kira nanti kalau lagi kepepet mukenanya bisa digadein gak ya. Lumayan ya kalau bisa digadein ya. Umum kena tiga setengah juta digadein. Eh Pak bisa digadein gak nih? Mungkin hari ini. Strategi marketing doang nih. Ntar kayak tiket konser dia yang dibilang sold out. Eh gak taunya cuma beberapa doang yang keisi. Tapi kalau pun bener ya. Berapa tadi? 17,5 miliard ya. Eh gila aku iri banget ya. Aduh negara plus 62 banyak orang kaya ya. Laris manis ngalah-ngalahin kerupuk udang. By the way Baswey. Syarini bukan cuma menjual mukena. Tetapi juga peyek ya. Peyek cetar. Berapakah harga peyek cetar? Dan berapakah pajak peyek cetar? Itu akan keluar di soal-soal UUKK. Apa UUKK? UUKK. Ujian kenaikan kelas ya. Hitung tuh ya. Oke baiklah. Next yang berikut. Ini ada kabar nih dari temennya Kapten Vincent nih. Lucinta Luna. Aduh ya. Jadi Lucinta Luna. Aku seneng banget kalau ada kabarnya Lucinta Luna ya. Hei kamu jangan tante Jakun, tante Jakun. Aku juga punya Jakun. Nih ya. Bunyinya adalah hari spesial. Jadi konon kabar, ceritanya, kisahnya, etok-etoknya ya. Hari ini Lucinta Luna tunangan gitu. Sama si Abas. Oh detik-detik ratu dikerjain di bawah. Enggak, enggak, enggak. Ini kalau dia tunangan. Tunggu. By the way. Ini kan emang kabar gembira sih gak apa-apa. Cuman aku tuh mempertanyakan nasib pernikahan yang sebelumnya itu gimana. Satu. Terus, terus cowok yang ada di stasiun Manggarai itu benarkah laki-laki? Oke. Ada videonya serius, ada videonya. Oke, Kapten Sinsen mau lihat enggak? Kirim bunga dong habis ini ya. Eh, netizen aku. Eh, netizen aku. Eh, netizen aku. Eh, kalau Lucinta Luna yang tunangan, kalian teriakannya jangan gitu dong. Eh, tapi kalau-kalau-kalau pun iya selamat ya buat Lucinta Luna. Selamat, itu kan berita gembira ya. Langsung aja sekarang kita menuju ke Kapten Vincent. Sebenarnya Kapten Vincent ini ada masalah apa sih sama Lucinta Luna dan Deddy Kobusie? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Vincent Raditya, pria kelahiran 1987 ini merupakan seorang pilot dan YouTuber yang viral ketika video sebelum dan sesudah gempa palu diunggah di channel YouTubenya pada 27 set under 2018. Video kolapsnya bersama Limbat juga menjadi viral karena aksi Zero Gravity yang membuat Limbat akhirnya berbicara. Sejak video tersebut, banyak artis-artis yang diajaknya untuk kolaps dan mencoba aksi Zero Gravity diantaranya Ruben Onsu, Anwar, Atta Halilintar, hingga Anji. Saat video-video Kapten Vincent menjadi trending topic, Deddy Korbusier dan Anji Manji membuat konten YouTube Pro dan Contra tentang aksi Kapten yang membuat Kapten Vincent pun mengajak Deddy untuk mencoba aksinya. Deddy bang membalas ajakan itu dengan tantangan balasan adu fighting atau lempar pisang. Setelah netizen beraksi terhadap aksi berbalas komen itu, Deddy sempat membuat video permintaan maaf kepada Kapten Vincent tetapi kemudian dihapus. Tak lama, Deddy muncul di konten Cameo Project bersama Cap Renato selaku inspektur operasi penerbangan mengumumkan pencabutan izin terbang untuk single engine karena tidak menggunakan shoulder harness, memberikan kendali kepada orang yang tidak berwenang, dan melakukan manoeuvre Zero Gravity. Netizen pun bereaksi dan banyak yang memilih mengunsubscribe YouTube channel Deddy dan Cameo Project karena dianggap telah menjatuhkan karir Kapten Vincent. Apa yang terjadi dengan Kapten Vincent pas ke lisensi single engine-nya dicabut? Dan ada apa antara dirinya dengan Deddy Corbusier? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Sick. Terima kasih. Hai Kapten, saya juga istrinya, aku panggilnya siapa? Novi. Novi ya, Mbak Novi ya. Gimana pasca kabar itu, Ramaraksu ada juga kena sanksi juga kapten? Masih sedih Kak? Ya, kita mah udah ikhlasin aja. Ikhlasin ya, tapi sejujurnya sedih atau enggak? Enggak ada di masalah, kita... Sedih atau enggak? Sedih atau enggak? Ya, fighter, kita juga fighter ya. Kalau kita dikasih begitu, kita ya melangkah lebih maju. Lebih maju lagi. Jangan berhenti. Jangan berhenti, oke. Coba kita lihat ya. Pasca ada video Deddy di situ, ada cameo project di situ, dan juga ada apa, pilot siapa namanya itu tadi? Yang mengumumkan bahwa lisensi dicabut, kemudian banyak reaksi dari netizen. Sehingga yang membuat Deddy Corbusier harus membuat klarifikasi. Seperti apa klarifikasi Deddy Corbusier? Kita lihat yang berikut ini. Oke, let's do this. Satu, bukan karena zero gravity. Ijen Kapten Vincent dicabut karena satu, menurut di KPPU, regulatornya, dia tidak menggunakan harness ke penumpangnya pada saat menerbangkan pesawat. Jadi sama seperti nyetir mobil, tapi tidak pakai seatbelt. Now, Anda orang pintar, Anda bisa membedakan. Boleh tidak itu dilakukan. Yang kedua adalah, memberikan kemudi ke seseorang yang bukan pilot. Dan itu dilakukan, kalau nggak salah, di videonya beberapa kali, dan terakhir dengan Atta Halilintar. Jadi kemudinya dipegangin ke Atta, lalu dianya lepas tangan. Ketiga, baru zero gravity. Jadi, dua hal pertama itu bahkan tidak ngebahas tentang zero gravity sama sekali. Regulator dari KPPU, seniornya, mengatakan bahwa hal tersebutlah yang membuat mereka mencabut izin terbang Kapten Vincent untuk single engine. Nah, sekarang pengiringan opini-nya ditujukan ke saya, dan ditujukan juga ke Cameo Project. Seakan-akan, kami yang membuat Kapten Vincent kehilangan lisensinya. Kami yang memanas-manasi supaya Kapten Vincent kehilangan lisensinya tersebut dan kehilangan rejeki. No, Kapten Vincent tidak kehilangan rejeki. Dia masih bisa nerbangin pesawat terbang Airbus di Batik Airlines-nya masih bisa. Dan bisa nggak dia dapet izinnya lagi? Bisa! Dia tinggal ngajuin izin lagi. Udah beres gitu doang. As simple as that. Jadi nggak ada yang kehilangan rejeki sama sekali di sini. Saya dan Cameo dipanggil untuk membantu penyebaran informasi ke masyarakat. Mana yang benar, mana yang tidak. Apakah Kapten Vincent baik ketika dia mau melakukan edukasi? Baik! Tapi baik belum tentu benar. Aduh, aku agak salah fokus ya. Bajunya ketat banget soalnya ini ya. Oke, Kapten Vincent. Ini kan sebenarnya surat keputusan itu kan udah keluar dari tanggal 21 Mei. Sebenarnya baru rame di tanggal 29 sejak ada konten dari Cameo Project. Sebenarnya kalau menurut Kapten Vincent sendiri bagaimana sih ketika itu kemudian juga menjadi diviralkan berita bahwa Kapten Vincent kena sanksi seperti itu. Ya, sebenarnya banyak. Kalau kita mau telusuri satu persatu banyak detail yang bisa kita sampaikan. Cuman, saya kan belakangan itu kita nggak mau buka ya. Nggak mau buka lebih dalam ya kan. Memang sudah tahu bahwa dari awal itu memang harus memicu saya mengeluarkan mel-counter segala macam kayak gitu kan. Cuman saya memilih untuk yaudah legowo aja biarkan saja. Memang dari kemarin kayak begitu. tapi melihat video yang kayak tadi itu memang sedikit kita mustikasi klarifikasi sedikit. Apa yang mau diklarifikasi? Ya bahwa ya mungkin saya dicabutnya bukan karena Zero Gravity. Tapi awal mulanya bagaimana bagaimana saya mulai dikatakan Zero Gravity konten itu. Kenapa ada video yang bercandain mencari-cari saya punya penerbangan mengenai ya itu dua orang yang nggak pakai rambut itu. Yang mengenai pro-kontra itu ya. Itu dia. Kenapa? Itu mulai dari sana. Dan kenapa bisa disambung-sambungkan sampai urusan sini. Berarti apakah ada apakah ada sesuatu nih? Kan saya nggak tahu. Jadi Kapten Vincent yang dialami oleh Kapten Vincent dari sejak ada itu kemudian jadi ramai diperbincangkan sampai akhirnya keluar dari surat. Saya nggak pernah Noel dia loh. Kamu nggak pernah Noel dia? Kamu pernah ngajak collapse dia nggak sih? Saya suka ngajakin. Kamu suka ngajakin? Suka ngajakin. Saya itu kadang-kadang saya kan orangnya gitu saya kalau sama orang gitu ya saya terinspirasi saya suka gitu. Saya liatin waktu saya pertama kali ke hitam putih saya liatin saya seneng banget. Ini bisa hebat orang kayak gitu. Saya liatin ya. Saya pengen banget collab sama dia gitu. Memang saya gitu kalau saya ngomong itu saya mau collab bareng. Tapi jangan disamakan yang tidak beridentitas. Jangan. Lu cinta lu? Nggak tahu. Tapi sebelum misalnya video pro kontra itu sebenarnya pernah ada teguran nggak sih Kapten Vincent? Karena kan sebenarnya video sama Limbat itu sudah terlebih dahulu viral. Ada teguran nggak sih sebetulnya dari DKPPU itu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Tidak ada. Padahal itu viral ya? Bitu. Padahal itu viral. Viral dan tidak ada teguran sama sekarang. Tidak ada teguran. Nah sekarang kenapa bisa ada ini sejak kejadian ini. Sejak ini ramai. Ada kepentingan apa? Itu kan yang mesti dipertanyakan. Jadi kemudian Mas Vincent bertanya-tanya ya. Saya sebenarnya ini saya buka sedikit doang. Sebenarnya saya nggak akan buka terlalu banyak. Tapi ya hukuman saya sudah terima. Sangsi sudah saya terima. Kalau kita mau... Tapi kronologi Mas Vincent terima hukuman itu seperti apa? Datang dari DKPPU setelah video pro kontra itu? Ya. Setelah video itu nggak lama tiba-tiba ada yang ada video yang waktu kita ada satu lagi video dimana ada ada perempuan ada pilot perempuan disana ya kan yang sedikit memang menyudutkan sih yang memang menyudutkan kita waktu itu terus Ketepatnya kata-kata apa yang Mas Vincent menganggap itu menyudutkan? Saya nggak tahu itu. Intinya mereka menyudutkan dan mereka mencari nalasumber mereka mencari nalasumber untuk membuktikan di mana kesalahan tapi ya netizen tahu bahwa ini kosong ini isinya cuma mencari-cari oh bisa disambung-sambungkan ke oh iya mesin lah dicek lah kan nggak ada hubungannya Zero G sama mesin lah dicek lah mana-mana ada hubungannya gitu Jadi untuk menguatkan argumentasi bahwa Zero Graffiti itu berbahaya begitu ya menguatkan argumentasi itu Iya betul pada saat itu Nah kemudian Mas Vincent kemudian juga setelah video dengan pilot-pilot perempuan itu kemudian juga sempat mengeluarkan satu video lagi menjelaskan mengenai masalah tidak mungkin karena ada disitu di video Deddy dengan pilot perempuan itu mengatakan bahwa ada tantangan coba tantangan matiin mesin bisa nggak gitu ya sampai akhirnya Captain Vincent merasa perlu mengeluarkan klarifikasi itu ada apa? Iya itu sebenarnya sebenarnya saya cuma mau kasih pelajaran sedikit aja mau saya sentil aduh jangan jangan terlalu berkomentar yang terlalu ekstrim kalau you belum paham betul ya kan maksudnya kalau you udah tahu betul baru kita kasih komentar hati-hati dengan publik maksud saya gitu kan permasalahannya bukan kenapa saya potong video tersebut kenapa dia lempar ke saya adalah kenapa Captain Vincent potong video tersebut padahal sebenarnya kan matiin mesin ya bisa tapi kalau di simulator tapi bisa di simulator tapi di simulator tapi di potong tapi poinnya sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh Captain Vincent? poinnya adalah bagaimana keluar suara itu bagaimana bercanda mematikan mesin di udara oh iya kita bercanda matiin mesin keluar dari seorang pilot aktif nah itu keluar dari mulut itu dikembangkan dan digunakan untuk apa title untuk title yang apa-amanya judul dan digunakan untuk menantang saya dan itu awalnya yang highlight saya yang mau saya highlight karena itu highlightnya karena kita kalau bikin video ini kan kita mesti highlight yang mana yang di highlight nah ini yang di highlight ini kata-kata mematikan mesin di udara itu kan mengecam dong pilot aktif coba bayangin agak serem ya gitu ya coba mbak gini aja saya tiba-tiba bilang ke orang eh saya bercandain matiin mesin ntar mbak terbang sama saya gimana rasanya merih juga kan apalagi karena seorang pilot itu punya tanggung jawab yang besar sekali dan itu sebenarnya yang mau dipoinkan kenapa sampai keluar kata-kata matiin mesin walaupun itu konteksnya bercanda tetapi untuk sebuah profesi pilot aktif aduh jangan makanya saya cuma kasih tau dia jangan ikut campur gak usah ikut-ikut maksud saya begitu bikin biar dia udahlah keluar waktu itu teman dia satu udah langsung keluar dia udah gak ikut lagi berharapan saya juga udah jangan ikut campur karena dia juga teman saya saya juga kalau waktu dia main ke tempat saya saya ajarin saya ajakin saya bantu dia semuanya dari dulu gitu jadi ini sebenarnya ada berbagai masalah begitu ya tapi akarnya ujungnya adalah mengenai masalah pro dan kontra itu yang ada mungkin seolah-olah Deddy ingin menguatkan argumentasinya bahwa challenge dengan Kapten Vincent itu berbahaya dan dia nyarinya itu bukan apa-apa kasihan sebenarnya saya kasihan sama anak ini bukan apa-apa anak ini korban korban dari ya ini dia mencari sebuah apa namanya mencari tema cuman ya begitu dia keluar begitu dia serang ke saya dan dia menunjukkan waduh dia menunjukkan makanya dia gak boleh ngomong kayak gitu gak benar itu oke baik ini seperti apa sih kalau klarifikasi Deddy ya yang menyebut nama pilot perempuan itu juga pernah kita wawancara disini namanya adalah Atira kita lihat ya akhirnya gue jadi pusing saat ini karena banyak orang yang kena termasuk Atira juga Atira tidak pernah mengatakan bahwa oh iya matiin mesin tantangan matiin mesin enggak kalau anda tonton video lengkapnya oh iya matiin mesin tapi di simulator saja kata-kata di simulator itu jelas-jelas dipotong sebelum ditayangkan ulang sama Kapten Vincent oke smart people Kapten Vincent udah menjelaskan ya poinnya kenapa itu dipotong bukan bukan masalah simulatornya tetapi kenapa kata-kata itu bisa keluar dari seorang pilot aktif itu yang saya mau tanya itu yang mau tanya oke itu satu nah yang kedua adalah saya mau tanya ini benar kapan keteguran itu datang kemudian prosesnya seperti apa sih Kak Mas Vincent oh enggak lama enggak lama sejak sejak itu terjadi video yang mana ya itulah habis itu tiba-tiba video yang sama pilot rumpuan itu ya enggak lama enggak lama sehari dua hari ya kurang lebih beberapa hari beberapa hari kemudian datang dari DKPBU langsung dan tidak ada aduh tidak ada teguran saya kalau begini langsung ngebuka nih saya enggak mau saya nanti publik menilai saya jahat atau enggak gimana enggak biarlah publik yang menilai sendiri jadi langsung ada suratnya begitu ada langsung panggilan resmi panggilan resmi panggilan resmi dan itu ditunjukkannya bukan ke saya padahal saya melakukan penerbangan itu secara pribadi dia panggil saya dari perusahaan saya efeknya apa terhadap perusahaan ya saya enggak tahu deh apakah berusaha oh iya ini nih ah saya enggak tahu udah ini saya enggak akan lanjutkan kalau nanti akan meneruskan ke yang ini jadi ini live jadi ini panggilnya bukan bukan Mas Vincent pribadi karena waktu itu kan mengundar bankannya pribadi pesawatnya juga pesawat pribadi begitu ya tapi ini dipanggilnya dari Mas Kapai tempat Mas Vincent bekerja nah Deddy sempat ngomong bahwa karyanya enggak mati kok bisa mengajukan lisens lagi kita cuma tanya mau sebagai orang awam kalau ngajuin lisens itu berapa sih bayarnya bukan masalah bayarnya masalahnya konten saya bagaimanapun juga saya ini niatnya membuat konten Youtube ini ya pertama mengedukasi masyarakat manfaatnya apa pesawat mati lampu ketika dia lagi malam-malam mati lampu generatornya mati orang pada enggak berani saya jelaskan ini bagaimana ternyata ini aman dan orang orang menjadi berani kedua adalah orang yang takut terbang motivasi saya bantuin terus memperkenalkan dunia aviasi ke masyarakat sekarang ada loh channel Youtube yang bisa kalian lihat sebagai public figure yang main sama artis-artis dan lain sebagainya dan ada di cockpit yang menarik dan bisa menjadi motivasi anak-anak saya datang ke gerjian perhubungan orang-orang resepsionis orang depan semua aduh Captain Vincent anak saya seneng banget nonton Captain Vincent semua pada senang komentarnya semua positif nah sekarang ini tuh sebenarnya yang kita berikan tuh positif tapi saya juga bingung ya kalian bisa berpikir sendiri lah ya oke baiklah coba kita lihat ini ada beberapa kolaborasi Captain Vincent dengan beberapa artis ya oh ini dulu oke baiklah ini ada satu pertanyaan lagi nih ini juga pertanyaan dari netizen ada artikel yang mengatakan bahwa pesawat Captain Vincent yaitu pesawat yang dipakai apa Cessna ya itu katanya tidak terdaftar di aviasi sehingga sebetulnya kalau tidak terdaftar itu izin terbangnya juga terbatas begitu oke ini apa yang bisa dijelaskan sebenarnya ini dia yang mesti kita klarifikasikan untuk jadi memang pesawat itu harus berdiri di dalam satu bendera oke ini udah udah berada di dalam satu bendera dimana bendera tersebut memang waktu itu sebelum saya beli pesawat itu memang masih gak jelas waktu itu kan nah sekarang sejak saya beli saya udah temuin orangnya pak saya mau lanjut disini kita bisa gimana oh iya kita bersedia kok kita kolaborasi dan lain sebagainya jadi memang waktu itu sempat ada pembatalan dulu jadi ada surat pembatalan yang diumumkan publik memang ada surat pembatalan dulu tapi sekarang tapi kan proses pembatalan tersebut itu tidak semata-mata plek langsung batal gitu gak bisa jadi mereka itu harus melalui proses A, B, C dan lain sebagainya jadi proses tersebut itu harus dilalui tapi masalahnya mereka tidak mau mau cancel cabut dimana sebenarnya proses cabut juga belum selesai mas pesawat itu masih legal untuk terbang masih ada airworthiness masih layak terbang semuanya tapi mereka udah mengatakan mereka itu pesawat kita sudah gak bisa terbang dasarnya apa mereka itu kapan? sejak ramai pemberitaan ini? ah iya makanya itu gak tau sih kenapa sih padahal sebelumnya sebenarnya itu masih on the process sehingga masih memang ada mau waktu itu mau dibatalkan tapi tapi masih belum final dari pihak pemilik dari bendera tersebut sudah mau cancel tapi ada indikasi dipersulit itu dia kayak ada apa sih Captain Vincent kayak celebrity banget ya banyak masalahnya salah saya apa salah pesawat saya apa saya juga gak ngerti ya saya manusia biasa saya gak tau kalau saya kalau sama orang orang lain salah saya maaf selalu oke tapi gak tau mungkin dunia ini mungkin beda gitu tapi Captain Vincent sebenarnya kalau dibilang katanya pelanggarannya adalah A, B, C sebenarnya itu dilakukan gak sih sama Captain Vincent? nanti akan saya gak mau komentar karena itu keputusan sudah dibuat sama mereka ya kan keputusan sudah dibuat tapi sebenarnya Pak Captain Vincent punya argumentasi? bukan argumentasi lagi bahkan bukti-bukti juga ada bahwa saya gak bisa sebutkan lebih lanjut cuman intinya saya gak mau saya gak mau lanjutkan berpolemik saya memang tujuannya mereka itu membuat ricu semua dari awal mereka itu siapa? ya dari yang pembuat video itu awalnya mereka buat saya dan dia berharap saya keluarkan mungkin video klarifikasi nanti di counter-counter gak habis-habis jadi saya memilih sudah lah biarkan saja saya jalanin kalau memang ada prosedurnya lagi nanti kita bisa kita jalankan lagi itu saya lebih fair aja kayak gitu ini kemarin juga yang menarik adalah Mbak Novi nih kemarin bikin karena udah kesel ya mohon maaf ya ini karena sudah kegedeg akhirnya mengeluarkan sebuah statement membalas pernyataannya lu cinta luna kamu sebagai seorang istri gimana sih apa sih yang dirasakan pada saat ini polemik kemudian panjang akhirnya dan sampai terakhir adalah videonya lu cinta luna yang seolah-olah kayak mengejek kemarin kan yang dulu-dulu dia ada masalah sama jadi kan aku gak ikutan tapi kalau lu cinta luna kenapa ikutan itu kan aku kan gak follow lu cinta terus ada yang di Maku Mbak Captain Vincent ada masalah apa sama lu cinta terus aku kan baru lihat story ini kok ngomongin kok gak enak padahalnya kan gak kayak gitu maksudnya Vincent kan gak ngajak lu cinta kok kesahnya kayak Vincentnya ngebet banget pengen ngajak lu cinta padahal gak ngajak padahal gak itu manajer manajer yang ngajak manajer kan kita gak tau karena kan untuk proses collect oh ini orang ini mereka kan mikirin ada komentar tolong ngajakin dia supaya mau liatin kalau terbang keluar suara aslinya ternyata tulisannya kayak gitu oke baiklah oke baiklah nah kemarin yang menarik juga di video di Instagramnya Captain Vincent kan ada fotonya juga sama mencominfo kemudian ada foto lagi begitu ya kita mau tanya ini juga sama ini baru yang tadi ya captionnya adalah pintu tertutup 10 pintu terbuka apa yang dilakukan oleh Captain Vincent selanjutnya kita akan bahas selanjutnya tetap di rumpi jadi guys beberapa hari yang lalu dari manajer gue sempat ada yang nanyain Neng Neng gitu ada yang mau ngajak collapse nih gitu tau sendiri kan banyak artis yang pada mau collapse sama Lucinta tapi Lucinta liat dia tuh bukan artis karena aku gak tau dia tuh siapa ternyata dia itu seorang pilot dia tuh mau ngajak Lucinta ngevlog terus Lucinta nih mau diajak terbang tinggi entah kemana gitu ini kayangan kali ya aku gak kenal dia ya tapi setau gue nih anak bermasalah karena apa karena ternyata surat izin lisensinya dia buat terbangin chestnut single apa atulah pokoknya intinya gak bisa aja gitu loh karena kan itu kan dia itu gak dapet izin buat terbangin dan itu salah satu membahayakan gitu loh buat penumpang apalagi para artis-artis yang diajak prank itu bahaya banget gila aja loh apalagi lu cinta gak akan mau sampai kapan gak akan mau takut gimana gila aja loh main bawa-bawa terbang satu salome apalagi dalam ketinggian zero gravity aduh gak bisa aduh capek teriak-teriak buat siapa nama kamu Vincent raditya aduh bye-bye deh kalau ngajak ratu aduh ratu nih kalau ngomong berdasarkan fakta udah ya lu mau ngajak collapse hati-hati buat para artis yang ngajak collapse tuh lo liat tuh ya ratu kalau ngomong berdasarkan fakta udah dicabut Hacku 你 ığımız 度 Hunt u 0 co 0 0 0 0 0 0 Terima kasih.